assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman hari ini mama Aura ngevlog lagi mencari ikan mama Aura nah pagi-pagi kita cek-cek dulu pukat mama Aura di tanggul ya teman-teman ini bersama anak mama Aura pagi-pagi ini nah pagi-pagi ini kita cek dulu ya pukatnya gimana hasilnya nah ini teman-teman lokasi mama Aura biasanya memasang pukat atau jaring ikan ini teman-teman ini teman-teman ini teman-teman nah ini hasilnya teman-teman ada ikan botok nih loncat loncat ikan botoknya ini ikan botok kemudian ada ikan apalagi ya ikan botok nah ini ikan jeringan kemudian ada ikan sampul ayang terus ikan apalagi ya ini ada ikan gabus nah mama Aura juga dapat ikan lele nah kita siangi saja ya bunda ikannya ini mama Aura memperlihatkan bagaimana cara menyiangi ikan nah ini ikan jeringan nah ini ikan jeringan pertama-tama kita buang dulu tadi itu sengatnya kemudian baru kita buang kotorannya isi perutnya kita buang nah hati-hati ya bunda dengan ikan jeringan ini nah itu sangat bahaya bunda itu kalau di sengatnya itu bisa demam kita ya jadi hati-hati dalam membersihkan ikan jeringan itu yang seperti lidi itu itu harus kita buang ini telurnya banyak nah ini ikan jeringan juga kita buang durinya nah ini durinya ya teman-teman itu sangat bahaya itu sangat sakit jika terpusuk ke tangan kita ini jeringannya banyak untuk telur semua ya bunda kebetulan habis hujan itu paling suka nih ikan jeringan naik ke sungai nah ini ikan gabus satu ekor sama Aura dapat ya kita buang sisipnya dulu sampai bersih baru kita buang isi perutnya yuk bunda kita selesaikan saja ya bagaimana mama Aura menyiangi ikan sepuluh menggunakan seorang diri yang akan dihati yang lebih baik seorang diri yang lebih baik kita seorang diri selamat menikmati 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 tutorial tips mama aura kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan